Ini adalah legenda mengenai seorang pemuda yang berkunjung ke Istana Naga. Legenda ini sangat populer di Jepang, bahkan sampai dibuat animenya. Sebelum kita lanjut, intro dulu ya. Pada zaman dulu, di Provinsi Tango, desa nelayan Mijonoye, ada seorang nelayan muda yang bernama Urasimataro. Dia adalah nelayan yang terampil, bahkan cukup terkenal karena keahliannya dalam menangkap ikan yang hasilnya selalu lebih banyak dibandingkan dengan nelayan-nelayan lainnya. Dia tinggal bersama ibunya dalam satu rumah sederhana. Selama hidupnya, dia baik hati dan tidak pernah jahat kepada siapapun, termasuk kepada hewan baik kecil maupun besar. Karena itu, teman-temannya selalu menertawakannya karena nggak punya nyali bermain apapun yang berhubungan dengan nyawa hewan. Pada sore musim panas, sewaktu dalam perjalanan pulang dari menjual hasil tangkapannya, dia melihat sekumpulan anak-anak yang lagi heboh. Biasalah, kalau anak-anak lagi bermain kan, kadang jerit-jerit. Saat Urasima mendekati kumpulan anak itu, ternyata mereka lagi menyiksa seekor penyu. Kadang ditarik ke sini, ditarik ke sana, lalu ada yang memukul dengan kayu, ada yang melempar tempurungnya pakai batu. Urasima merasa kasihan pada penyu itu dan berusaha menolongnya. Tapi anak-anak kecil tadi nggak mau ngasih penyu itu ke Urasima. Bahkan Urasima pun bilang, ntar penyunya mati kalau disiksa gitu. Tapi yang namanya anak kecil, kagak peduli. Urasima pun mikir nih, gimana caranya untuk mendapatkan penyu itu. Akhirnya dia menawarkan untuk membeli penyu itu dan menunjukkan satu ikat uang hasil jualan ikannya ke anak-anak tadi. Kan lebih bagus punya uang yang bisa beli apa saja yang mereka mau daripada penyu yang nggak bisa diapa-apain. Akhirnya anak-anak pun setuju dan mereka barter. Lalu mereka pergi. Urasima buru-buru ke tepi laut, membawa penyu tadi dan si penyu pun dilepas. Dia sempat melihat penyu itu berenang semakin lama semakin jauh. Setelah itu dia pun berbalik arah dan pulang ke rumah. Kesokan harinya, seperti aktivitas sehari-hari, Urasima pergi ke laut dengan perahunya. Dia juga melewati perahu-perahu nelayan lainnya dan nggak tahu karena alasan apa, dia merasa senang banget waktu itu. Semakin lama semakin jauh dari pesisir pantai dan dia tiba di laut biru. Tiba-tiba ada suara lembut yang memanggil namanya Urasima, Urasima. Pasti terkejut dong. Dia coba untuk berdiri dan melihat ke segala arah, tapi nggak ada satupun perahu nelayan lainnya sejauh mata memandang. Merasa takut dan bertanya-tanya siapa yang memanggil namanya dan kedengaran jelas sekali. Dia menoleh ke bawah dan ternyata ada penyu sedang berenang di samping perahunya. Penyu itu adalah penyu yang diselamatkannya kemarin. Urasima lalu bertanya kepada penyu itu, Kamu yang manggil saya? Penyu itu pun mengganggupkan kepalanya dan mengatakan, Iya, saya yang manggil. Saya mau berterima kasih karena udah menolong saya kemarin. Tapi Urasima nggak takut-takut amat waktu itu kalau si penyu bisa ngomong. Urasima pun menawarkan si penyu untuk naik ke perahu dan akhirnya mereka ngobrol beberapa saat. Di tengah obrolan, tiba-tiba si penyu menanyakan kalau Urasima ada pernah melihat Ryugu atau belum. By the way, Ryugu itu artinya istana naga. Urasima geleng kepala dan menjawab bahwa selama hidupnya sebagai nelayan yang tinggal dekat laut belum pernah melihat istana naga dan dia pun meragukan kalau tempat seperti itu benar ada atau nggak. Si penyu lalu mengajak Urasima untuk berkunjung ke istana naga dan dia bakalan jadi tour guide-nya. Pertama-tama, Urasima ragu, gimana mau pergi? Masak nyelam? Kan dia manusia biasa doang. Si penyu menjamin nggak bakalan ada masalah dalam air. Tiba-tiba punggung si penyu itu membesar dan bisa diduduki oleh orang dewasa. Urasima pun diajak duduk di atas punggung si penyu dan mereka berdua menyelam di kedalaman laut. Ternyata perjalanannya cukup lama dan anehnya Urasima bisa bernafas dengan normal dan bajunya nggak basah. Setelah sekian lama, pemandangan gerbang yang indah pun terlihat dari kejauhan dan di belakang gerbang itu terdapat atau terlihat atap istana yang begitu megah. Setelah tiba di tepi gerbang, Urasima diturunkan dan penyu itu ngomong ke penjaga gerbang bahwa dia membawa tamu dari daratan dan menyuruh mereka untuk mengantarkan Urasima masuk. Si penjaga gerbang yang bentuknya seperti ikan dengan sigap menyambut Urasima dan membawanya masuk. Dalam perjalanan memasuki halaman istana, semua makhluk-makhluk di situ mengaturkan rasa hormat. Setelah Urasima tiba di pintu gedung istana, seorang putri yang cantiknya luar biasa dengan dayang-dayangnya menyambut Urasima. Putri ini bisa dikatakan jauh lebih cantik dari semua wanita yang Urasima pernah lihat di alam manusia. Dia mengenakan gaun warna merah bercampur hijau dan ada rajutan warna emas di setiap tepi kainnya. Rambutnya juga hitam dan panjang yang terurai rapi di belakang bahunya. Sewaktu putri ini ngomong, suaranya merdu dan halus banget. Urasima pada waktu itu sangat terpana melihat si putri sampai-sampai dia lupa untuk memberikan hormat. Sewaktu Urasima sadar dan berusaha mengaturkan rasa hormat, si putri menyambut Urasima dengan tangannya dan membawanya ke aula istana yang megah lalu duduk di tempat duduk kehormatan. Nama panggilan sang putri ini adalah Otohime dan dia menjelaskan bahwa dia adalah penyu yang diselamatkan Urasima kemarin. By the way, Otohime sebenarnya memiliki arti putri kedua. Jadi Otohime ini adalah gelar atau nama panggilan doang. Dalam legenda, jarang sekali menyinggung mengenai putri pertama Raja Naga. Dari banyak sumber, putri pertama disebut Ehime. Oke, balik lagi ke ceritanya. Perjamuan besar pun diadakan khusus untuk Urasima. Otohime juga bilang kalau Urasima bisa tinggal di istana naga selamanya. Urasima makan dan minum sepuasnya sampai lupa waktu. Pada hari ketiga, Urasima dibawa berkeliling ke taman istana. Di taman ini terdapat 4 musim secara bersamaan di setiap arahnya. Di timur, dia melihat musim semi dengan pohon ceri dan plum yang lagi mekar dan banyak kupu-kupu berterbangan. Di selatan, dia melihat musim panas dengan semua pepohonan hijau dan suara jangkrik berderik saling sahut-sahutan. Di barat, dia melihat musim gugur dengan daun-daun pepohonan berwarna kuning, jingga dan merah, serta bunga kerisan yang mekar. Dan di utara, dia melihat musim dingin, dataran penuh dengan putih salju di mana pepohonan dan bambu tertutup oleh salju, serta air yang membeku di kolam-kolam kecil. Tapi melihat pemandangan ini, dia teringat desa nelayan tempat tinggalnya dan juga ibunya yang dia tinggalkan selama beberapa hari ini. Ibunya pasti khawatir kalau dia tiba-tiba nggak pulang ke rumah tanpa kabar. Urasima pun memohon pamit pada Otohime dan mengatakan kalau dia harus pulang untuk melihat ibunya dan berterima kasih atas keramahan Otohime. Otohime jadi sedih dan berusaha untuk menahan Urasima, tapi Urasima bersikeras mau pulang. Karena Otohime tahu kalau tidak ada alasan apapun yang bisa menahan Urasima untuk tinggal, dia pun mengalah. Otohime mengejinkan Urasima pulang dan dia diberi satu oleh-oleh berupa kotak yang indah sebagai cenderamata kalau Urasima pernah berkunjung ke istana naga. Kotak ini bernama Tamatebako, yang artinya kotak permata. Tapi Urasima diperingatkan untuk tidak membuka kotak ini. Apapun yang terjadi, pokoknya nggak boleh. Setelah itu, Urasima diantar ke tepi istana dan seekor penyu besar sudah menunggu. Dia pun menaiki punggung penyu ini dan Urasima diantar pulang ke kampungnya. Setibanya di pesisir desa nelayan tempat tinggal Urasima, dia merasa aneh. Setiap orang yang lewat melihat Urasima dengan wajah bertanya-tanya. Urasima juga tidak mengenal orang-orang yang dilihatnya di sekitaran pantai. Dia memandang ke sekitar, tapi pantainya masih sama. Bukitnya juga sama. Lalu dia cepat-cepat pulang ke rumahnya, tapi rumahnya juga dah beda bentuknya. Urasima lalu memanggil-manggil ibunya dan waktu dia mau masuk ke rumah, seorang pria asing yang nggak dia kenal keluar dari rumahnya. Urasima pun terkejut dan pria ini memandang Urasima dengan tatapan garang. Urasima memperkenalkan dirinya dan bertanya di mana ibunya kepada orang asing ini. Orang asing ini bertanya kembali ke Urasima, Namamu Urasima Taro? Tentu saja Urasima menjawab iya. Orang asing ini menjelaskan bahwa dulunya memang ada keluarga nelayan yang tinggal di rumah ini. Tapi dah lama banget. Dari percakapan Urasima dengan orang asing ini, barulah Urasima sadar kalau dia telah menghilang selama 300 tahun. Jadi selama 3 hari di Istana Naga itu berarti 300 tahun di dunia manusia. Dengan kesedihan yang luar biasa telah kehilangan ibunya, Urasima pun pergi ke pesisir pantai dan dia teringat tamate bako yang diberikan Otohime. Karena perasaan galau, kacau dan bingung, dia berpikir mungkin kota ini bisa menolongnya untuk kembali ke Istana Naga. Walaupun Otohime dan memperingati dia untuk tidak membuka kota ini apapun yang terjadi, dia tidak peduli lagi. Pelan-pelan Urasima membuka untayan ikatan tali dari atas kotak. Setelah terbuka, hanya asap yang keluar menyelimuti wajah Urasima dan hilang lenyap ke atas. Urasima yang berpenampilan anak muda sekitar 24 tahunan, tiba-tiba menjadi tua, badannya langsung membongkok, rambutnya memutih dan wajahnya menjadi keriput. Setelah itu Urasima jatuh dan meninggal di tempat. Ternyata apa yang sebelumnya dalam kotak itu adalah usia tua dari Urasima. Karena kelalaian dia membuka kotak ini, Urasima pun tidak bisa kembali ke Otohime lagi. Menurut saya, ada dua pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Urasima dan Otohime ini. Yang pertama tuh, semewah apa dan senyaman apapun hidup kita, jangan pernah melupakan orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Kalau mereka sudah tiada lagi, hanya penyesalan yang akan kita bawa. Yang kedua tuh, kita harus mendengarkan himbawan, larangan, ataupun anjuran orang yang lebih bijaksana dari kita. Karena mereka lebih berpengalaman, jadi gak ada salahnya didengarkan. Oke, cerita yang saya bawakan ini bertitik berat pada fiksi, anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur dan semoga menghibur. Juga maafkan saya jika ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind The Story, mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam! 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 Salam!